Intro Baik, terima kasih Pak Aka Apakah suara saya bisa didengar Pak Aka dan Bapak Ibu Baik, mohon maaf yang pertama tadi saya telat Saya masih ada kegiatan rapat untuk persiapan retret untuk kelas 9 hari Sabtu yang akan datang Bersama dengan Panitia dan tim Kristianitas Maka tadi yang hadir lebih dulu adalah Pak Buti Yang kedua, memang seperti yang dua hari yang lalu kami sampaikan Sampai dengan saat ini di SMPPR Domenico Sabio itu juga Belum ada pergerakan yang secara khusus membicarakan terkait dengan POP ini Terus terang saja, memang kami sulit mencari waktu Rasanya memang waktu itu 24 jam Tetapi bagi kami itu kok ya kurang terus Pak Aka dan para Bapak Ibu semuanya Seperti yang kami sampaikan juga untuk kegiatan ini Tentu juga kami belum bisa maksimal Karena memang secara khusus sampai dengan hari ini Itu kami juga belum mempunyai waktu untuk mengumpulkan Bapak Ibu Guru secara keseluruhan Kebetulan juga teman-teman kami banyak yang terlibat di kegiatan POP ini Sehingga kami juga yang di luar teman-teman yang terlibat di kegiatan POP ini Juga harus tetap mengawal kegiatan-kegiatan sekolah yang sudah direncanakan Dari awal tahun pelajaran yang lalu Lalu kemudian di tengah perjalanan memang Kemudian muncul POP ini yang juga mau tidak mau Mencinta waktu juga Oleh karena itu memang terus terang saja Pak Aka, para Bapak Ibu semuanya Saya pribadi juga teman-teman dari Domenico Savio ini memang Belum sepenuh hati, belum bisa fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Bahkan termasuk juga kegiatan-kegiatan seperti ini pun Kadang-kadang juga masih harus disambi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan Karena memang semuanya harapan saya bisa jalan meskipun ya semuanya akhirnya tidak maksimal Semuanya menjadi setengah-setengah Lalu bersamaan ini juga Kebetulan kan kami itu kegiatan PPDB Seperti yang saya sampaikan dua hari yang lalu Kegiatan PPDB untuk tahap yang pertama Itu sudah berakhir tadi malam Kami selesai terkait dengan finansial dengan orang tua, calon orang tua itu Sampai dengan pukul kurang lebih pukul 23 Bersama dengan teman-teman, bersama dengan tim yang lain Sehingga memang ya waktunya terforsir untuk ini Dua minggu ini terforsir untuk proses PPDB tahun 2022-2023 Masih selagi kami ditintang lanjuti Jumat lusa Lanjuti yang kedua Dengan proses tentu minggu yang akan datang Maka memang kemudian kegiatan POP ini ya Tadi saya katakan Belum bisa sepenuh hati Apalagi memang saya baru hadir Dari hari minggu sore kemarin Dari retret dan seterusnya itu Oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan ini Kemudian kami dalam tanda kutip Ya pesan sama Pak Budi Selaku instruktur Selaku wakil bidang kurikulum Sejauh itu bisa dikerjakan Ya monggo coba dikerjakan terlebih dahulu Memang rencananya kami mengumpulkan Teman-teman Bapak Ibu Guru itu Hari Sabtu yang lalu Tetapi juga belum bisa terjadi Karena saya tidak ada Wakil kesesuaan juga tidak ada Beberapa teman juga ada kegiatan Yang harus keluar dari sekolah Dari SMP Domenico Sapiu Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain Yang memang kemudian sudah kami agendakan Dan harus kami jalankan Contohnya misalnya hari Sabtu besok Itu kan sudah di agenda kami dari awal Sebelum POP ini punya jadwal Atau kami mendapatkan jadwal POP ini Sudah kami gunakan Sudah kami rancang untuk kegiatan Retret kelas 9 Pengganti retret kelas 9 Karena situasi pandemi Maka kemudian kami ganti dengan Rekoleksi satu hari Oleh karena itu hari Sabtu itu Kami juga sudah habis Maka kami bagaimana kemudian nanti Kita akan melaksanakan Untuk sementara ini ya Sejauh kami tetap bisa Koordinasi satu dengan yang lain Lalu Pak Budi selaku instruktur Mencoba untuk mengikuti Dan mencoba sebisa mungkin Menerjemahkan Apa yang menjadi harapan-harapan Dari kegiatan POP ini Tetapi prinsipnya memang Kami mencoba untuk mengikuti Walaupun memang belum bisa secara fokus Belum bisa secara maksimal Ini yang kira-kira yang Sampai dengan saat ini Terus terang saja di Domenico Savio Masih seperti ini Pak Aka Bapak Ibu semuanya para buder Dan situasinya memang Belum bisa fokus Karena memang Kepentingan-kepentingannya Semuanya sama Ya sekolah ini harus jalan Sementara juga tuntutan-tuntutan Dari yayasan Tuntutan dari Kongregasi terhadap SMP Domenico Savio ini Tuntutan dari masyarakat juga Ya semuanya memang Membutuhkan perhatian Tapi ya POP ini juga Sejauh bisa kami ikuti Kemudian ya kami Sampaikan Dan kami ikuti Sebaik mungkin Meskipun mungkin juga Selalu tidak maksimal Oleh karena itu Pada kesempatan ini Nanti yang akan sharing lebih banyak Adalah Pak Buti Mungkin mengulangi Beberapa kemarin Lalu setelah mendapatkan Masukan-masukan Atau mungkin sharing-sharing Dari Narasumber Atau mungkin juga dari Sharing teman-teman Karena tadi juga dikatakan Kami itu juga sama Mengalami kebingungan Mulai dari mana Formatnya apa Saya juga orang baru Di sini Lalu Harus menggali Potensi-potensi Nah Apa nilai-nilai budaya Dan seterusnya Bersama dengan Teman-teman yang lain Dan ini juga Membutuhkan waktu Membutuhkan Pengendapan Membutuhkan Apa ya istilahnya Bisa duduk bersama Sharing bersama Lalu menggali Nilai-nilai Atau pengalaman-pengalaman Bersama Termasuk juga menjadi Harapan-harapan Dari masyarakat Yang Menitipkan putra-putrinya Terhadap SMP Dominiko Savio ini Sehingga banyak Tuntutan-tuntutan Yang Memang kemudian Tidak maksimal Semuanya Tetapi semuanya Harus bisa jalan Untuk kegiatan-kegiatan ini Sehingga Ya kami juga Tidak mau stress Kami juga Tidak mau Apa istilahnya Terbebani Dengan Dengan banyak Tuntutan Tetapi Ya sejauh kami Bisa jalankan Kami akan coba Jalankan Meskipun hasilnya Tentu semuanya Tidak maksimal Itu kira-kira Pak Aka dan Para budur Bapak-Ibu semuanya Selanjutnya Monggo Pak Budi Saya serahkan Untuk sharing selanjutnya Karena memang Kemudian Pak Budi Yang dalam hal ini Lebih banyak Melaksanakan Dan menintai Melanjuti Apa yang Sudah diterima Dari narasumber Juga dari Sharing-sharing teman-teman Ngatuhin Pak Aka Monggo Saya teruskan Pak Budi Monggo Pak Budi Melanjutkan Pak Budi Selamat sore Suara saya bisa terdengarkan Saya Taga Pak Budi Notifikasi Internetnya lemah juga Ini maka putus-putus Tadi suara Buda juga Mohon maaf Kalau nanti Dalam penyampaian Juga putus-putus Mungkin videonya Di open Gak apa-apa Walaupun ini Di sekolah Sejak pagi tadi Ini Oke Baik Seperti yang kami Sampaikan hari Minggu sore Kemudian Hari Senin sore Kami diberi kesempatan Untuk gabung Dengan kelompok Panggudiluhur yang lain Kami sudah Share Ada Pak Aka Di sana Dan Sudah Dianggapi Oleh Narasumber Apakah ini Disare kembali Atau Peripun Pak Aka Halo Pak Aka Halo Pak Agak kurang jelas Jadi mungkin Videonya Di open dulu Pak Videonya Pak Budi Mohon maaf Oh baik Ya Tapi pun Nanti Agak sedikit Lost gitu Begini Hari Minggu Kami kan mengikuti Secara pasif Hanya Mengikuti Kemudian hari Senin Kami Diundang lagi Di Bersama Dengan Kelompok Yang lain Sudah Saya Sudah kami Share Share Dan Sudah Ditanggapi Narasumber Dan Ini File saya Masih sama Apakah Di-share Kembali Pak Aka Oh Jadi Yang kemarin Pak Budi Dan Buda Sampai Itu masih Sama Masih Masih sama Masih sama Pak Aka Iya Iya Mungkin Begini Pak Budi Supaya juga Siapa tahu Siapa tahu Apa yang disampaikan Pak Budi Tapi kemarin Ketika Saya lupa Pak Budi Kemarin ikut Waktu Hari Minggu Sabtu Saya lupa Minggu Minggu Dari Minggu Pak Aka Kita Sama-sama Di hari Minggu Pak Adi Pak Budi Itu mengikuti Secara pasif Karena Sendirian Saya perjalanan Dari Bandungan Menuju Semarang Kemudian Diberi kesempatan Senen Nah Senen Ikut Kelompok Yang dari Kalimantan Dan Dari Mana yang Kemarin Yang kelompok Hari Senen Sore Itu Kalau dari Kelompok Ini Sepertinya Baru Saya Tidak Begitu Paham Makanya Tadi Saya Menanyakan Kalau Baik Kalau Pak Budi Bisa Menseringkan Yang sudah SMP Domenico Savio Lakukan Poin-poinnya Siapa tahu Ini Menambah Inspirasi Teman-teman Pak Budi Dan Buder Karena Kita Kan Bersama-sama Menjena sumber Jadi Siapa tahu Kemain Saya catat Hal Baik Sepertual Domenico Savio Berbuat dosa Itu kan Suatu hal Yang Luar biasa Yang bisa Kita Tularkan Begitu Mungkin Baik Kalau Saya Mengusulkan Poin-poin Saja Pak Budi Supaya Memahami Dan Bisa Mengambil Hal Baiknya Apakah Sudah Terlihat Sudah Proses Oh Sampun Pak Budi Saya Skrim Saya Sampun Munggo Sampun Pak Budi Suatannya hilang Pak Budi Ya Oke Mungkin Sampun Nanti Menjadi Poin-poin Ini kami Mengawali Dari latar belakang Sejarah Sekolah Tentunya Ini banyak Dokumen-dokumen Yang Dibaca Tentanya Sekolah Munggo Sabio Kemudian Kami Munggo Sabio Yang pertama Adalah Terletak Di pinggir Jalan Dokter Sutomo Semarang Hal ini Merupakan Kekuatan Tersendiri Karena Strategi Mudah Diakses Masyarakat Terkait Selama Masa Sebelum Pandemi Ini Terjadi Jadi Kekuatan Sendiri Nah Masih ada Beberapa Kekuatan Kekuatan Abudinnya Hilang Terpental Maaf Iya Ini internetnya Tau Mendung Soalnya Di sini Oh Gitu Oke Berarti Sebenar Nah Ini Sudah Bisa Gabung Lagi Mohon izin Saya Share Lagi Sampun Terlihat Sampun Pak Baik Saya lanjutkan Intinya Mulai Dari Apa Kekuatan Yang ada Pada Domenico Savio Kemudian Kami Juga Berefleksi Kelemahannya Apa Nah Orang tua Itu Mengeluhkan Halaman Parkirnya Sempit Itu Kemudian Kami juga Berefleksi Kami harus Banyak Belajar IT Juga Kemudian Peluangnya Apa Peluangnya Menjadi Sekolah Yang Unggul Dan Terpercaya Di Kota Semarang Kemudian Semakin Baik Dalam Pelayanan Kepada Kepada Masyarakat Karena Semua Komponen Bisa Bekerjasama Dengan Baik Saling Melengkapi Menjadikan Peserta Didik Berkarakter Unggul Dan Berprestasi Di bidang Akademik Maupun Non-akademik Ya Masih ada Berapa Yang lain Kemudian Juga Kami Melihat Ada Tantangan Kedepan Terpiasa Warna Kuning Munculnya Sekolah Baru Dengan Keunggulan Tertentu Di Kota Semarang Ini Menjadi Tantangan Tersendiri Bagi Domenico Savio Domenico Savio Sungguh Kedepan Ini Diharapkan Lebih Profesional Lagi Kemudian Selanjutnya Ketujuan Nasional Visi Misi Dan Seterusnya Ini Agak Cepat Saja Karena Ini Umum Visi Misi Visi Menjadi Lembaga Pendidikan Yang Unggul Dan Profesional Berdasarkan Semangat Allah Adalah Kasih Kemudian Unggul Itu Indikatornya Apa Yang Kami Tersemuakan Adalah Indikatornya Unggul Itu Bahwa Dalam Proses PPDB Melalui Proses Seleksi Berdasarkan Kriteria Akademis Dan Non Akademis Jadi Proses-proses Saat Ini Yang Sampai Tadi Malam Dan Nasi Berlanjut Nanti Malam Dan Hari-hari Kedepan Ini Proses Yang Kriteria Akademis Kemudian Non Akademis Kemudian Jalur Umum Kalau Tadi Buder Ngediko Untuk Yang Bahapan Kedua Kami Membuka Jalur Umum Menjuarai Berbagai Lomba Bidang Akademik Dan Juga Tentunya Di Bidang Non Akademik Unggulan Kami Adalah MBDS Ada Wire Kemudian Basket Juga Termasuk Kemudian Kalau Yang Di Akademik Ya KSN Menjuarai Lomba Dan Pertandingan Di Tingkat Nasional Dan Internasional Kemudian Juga Kompetisi Melanjutkan Ke Jenjang Pendidikan Di Atasnya Profesional Menguasai Teknologi Pembelajaran Pengajaran Guru Sesuai Dengan Bidangnya Atau Linier Dan Ini Sudah Terjadi Kualifikasi Guru Minimal S1 Ya Ada Beberapa Guru Yang Kulian S2 Dan Ada Satu Yang Sudah Hulus S2 Kemudian Allah Adalah Kasih Mengedemankan Persaudaraan Memberi Tempat Pada Firman Dan Doa Penerimaan Satu Terhadap Yang Lain Tanpa Pembeda Memperhatikan Kepada Mereka Yang Lemah Dan Miskin Selain Itu Kemarin Pasir Jum'at Satu Terat Kami Diskusi Dengan Beberapa Guru Melihat Apa Alasan Orang tua Menyekolahkan Anak Di Domenico Savio Di antaranya Adalah Anaknya Terlayani Persiapan Perlimaan Krisma Dan Juga Ada Kegiatan Kegiatan Kerohanian Yang Lain Jadi Domenico Savio Itu Menyelenggarakan Ada Wisata Rohani Untuk Kelas Tujuh Beladir Rohani Kelas Delapan Retret Kelas Sembilan Dan Yang Tadi Buder Rapat Itu Mempersiapkan Retret Tetapi Dibanti Rekoleksi Satu Hari Hari Sabtu Besok Kemudian Ada Melayani Pengakuan Dosa Kemudian Ekaristi Kudus Tidaknya Ada Tujuh Kali Dalam Satu Tahun Mulai Dari Pembukaan Tahun Ajaran Atau Awal Tahun Kemudian Menghadapi PTS Banjil PTS Dena PAS PA Kemudian Penilaian Akhir Tahun Perayaan Natal Kemudian Saat Ujian Sekolah Dan Tutup Tahun Ada Doa Pagi Doa Malekat Tuhan Dan Tadi Pemberajaran Krisma Kemudian Dari misi Itu Kita Terjemahkan Ini Dari Visi Kita Terjemahkan Misinya Itu Kemudian Tadi Yang ditanyakan Pak Aka Itu Tentang Filosofi Dan Moto Filosofi Kami Memang Kita Mengambil Filosofi Yang Kita Berlindung Pada Santo Domenico Savio Lebih Baik Mati Daripada Berbuat Dosa Itu Filosofinya Kemudian Motonya Dosa Is The Best Ini Sejak Kami Waktu Itu Sering Menghadapi Final Di Perlombaan Lalu Menuncul Dosa Is The Best Kemudian Dosa Is The Best Itu Bisa Prestasi Penting Jujur Yang Utama Ada Satu Bicara Yang Lain Mendengarkan Itu Kita Kadang Bergantian Atau Kita Buat Tiap Berapa Tahun Ganti Kemudian Nilai Inti Nilai Inti Kongregasi Buder FEC Ada Enam Belum Kami Urekan Kami Cari Sumbernya Belum Ketemu Nanti Mungkin Jika Sudah Kami Tambahkan Kemudian Nilai Inti Sekolah Kemarin Itu Kami Tuliskan Banyak Tapi Ada Masukan Dari Naras Sumber Kalau Nggak Salah Ngambil Satu Saja Nanti Mungkin Ini Profesional Tapi Juga Ini Masih Belum Didiskusikan Buder Bapak Ibu Mungkin Nanti Berkembang Lagi Berubah Lagi Seperti Itu Kemudian Kami Juga Sempat Mendiskusikan Apa Apa Saja Yang Bisa Diteladani Dari Santo Domenico Savio Yang Pertama Adalah Ketekunan Kemudian Yang Kedua Kerendahan Hati Yang Ketiga Semangat Juang Kemudian Semangat Religius Yang Keempat Kemudian Yang Kelima Sikap Yang Tabah Kemudian Suka Berkorban Sikap Mengasihi Teman Kemudian Sikap Rajin Belajar Sikap Jujur Sikap Taat Itu Nilai Nilai Yang Bisa Kita Teladani Dari Santo Domenico Savio Itu Kemudian Kemarin Ada Masukan Dari Mas Hendi Tentang Untuk Mengolah Budaya Lokal Tapi Mohon Maaf Pak Bapak Ibu Kami Belum Sempat Menindaklanjuti Karena Keterbatasan Kami Di Antaranya Masukannya Dekat Dengan Gereja Katedral Rumah Sakit Dr. Sajitok Museum Mandala Bakti Tugu Muda Lawang Sewu Dan Seterusnya Ini Yang Belum Sempat Kami Gali Itu Masukan Dari Kemudian Ada Masukan Lagi Yang Nyai Berintik Dan Seterusnya Itu Nanti Kami Tidak Lanjut Kemudian Ini Tujuan Pendidikan Semi Domenico Sabio Mohon Maaf Ini Kalau Masih Seperti KTSB Memang Ini Kopi Dari Dokumen KTSB Memang Kemudian Landasan Hukumnya Pun Saya Kopi Dari Sana Saya PD Saja Karena Enggak Ada Yang Salah Katanya Ini Begitu Tapi Nanti Kalau Ada Masukan Terima Kasih Itu Kemudian Yang Lain-lain Memang Belum Seperti Landasan Landasan Yang Lain Ini Belum Itu Sekali lagi Mohon maaf Karena Keterbatasan Kami Kemudian Strategi Strateginya Juga Mungkin Nanti Akan Kami Masukkan Termasuk Kerjasama Dengan Sekolah-sekolah Baik Di Dalam Maupun Di Luar Negeri Seperti Saat Ini MOU Dengan Raffles Di Singapura Baik Itu Raffles Institusion Maupun Raffles Girl School Yang Kali Ini Tahun Ini Top Dulu Karena Pandemi Tahun Sebelumnya Juga Ada Bintang Laut Yang Mengikutkan Anaknya Kesana Begitu Itu Saja Mungkin Pak Akan Budi Bapak Ibu Yang Bisa Kami Sampaikan Mohon maaf Keterbatasan Kami Terima Kasih Terima Kasih Pak Budi Dan Budara Anton Jadi Ini Yang Sudah Disampaikan Oleh Sampai Panggul Domenico Savio Sudah Banyak Hal Yang Kemain Masuk-masukan Hari Narasumber Mungkin Nanti Bisa Lebih Di Apa Ya Di Optimalkan Kembali Mencari Waktu Yang Pas Begitu Kita Masih Ada Waktu Kurang Lebih 8 Hari Budi Anton Dan Pak Karena Kita Nanti Di Tanggal 27 Dan 28 Kita Kembali Berarti Kalau Satuannya Domenico Savio Kalau Tidak Salah Di Tanggal 27 Nanti Tinggal Diolah Kembali Kemudian Tadi Untuk Sumber-sumber Yang 6 Inti Nilai Pang Dilurur YPL Saya Ada Pak Budi Nanti Saya Kirimankan Jendengan Supaya Bisa Menjadi Reprensi Dituliskan Atau Kalau Kemain Berdua Menyampahkan Bahwa Itu Harus Menolak Di Ada Di Masa Akademi Kita Karena Ini Menjadi Nilai Utama Dari Yayasan Pang Dilurur Nanti Kami Kiriman Kembali Ke Pak Budi Supaya Nanti Bisa Menjadi Referensi Tambahan Berkait Dengan Sumber-sumber Untuk 6 Inti Nilai Pang Dilur Baik Makasih Pak Pak Budi Kemudian Tadi Diterlihat Sekilas Ada Landasan Landasan Yang Pak Budi Tulis Hukum Dan sebagainya Nanti Mungkin Tidak Terlalu Banyak Disampaikan Di sana Pak Budi Karena Memang Kita Nanti Di Nasakademi Ini Kan Tidak Sampai Ke Banyak Landasan Hukum Dan sebagainya Nanti Itu Akan Kita Tuangkan Di Dokumen Yang Berikutnya Pak Budi Coba Saya Saskin Lagi Yang Tadi Saya Sampaikan Coba Bersama Nah Ini Apakah Terlihat Sudah Yang Disini Bapak Ibu Budi Nanti Ini Dokumen Berikutnya Kita Membuat Dokumen Kurikulum Nanti Ada Landasan Kurikulum Landasan Filosofi Landasan Psikologis Dan sebagainya Itu Nanti Itu Kita Tuliskan Saja Di Dokumen Berikutnya Tapi Kalau Mau Disingung Di Nasakademi Tidak Ada Salahnya Begitu Artinya Nanti Kalau Dua-duanya Ada Saya kan Jadi Malah Menjadi Double Gitu Ya Tapi Kalau Mau Disingung Sedikit Itu Juga Memang Tidak Ada Yang Salah Itu Semua Bisa Kita Masukkan Kedalam Dokumen Kita Masing-masing Begitu 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 Budi Dan Budar Saya Kira Saya Juga Tidak Bisa Memberi Banyak Masukan Yang Jelas Yang Sudah Kemarin Diberikan Mas Hendi Kemudian Pak Heri Dan Budu Warto Juga Mungkin Bisa Bisa Cari Warto Lagi Untuk Di Automat Lagi Untuk Dibuat Taskah Yang Sesuai Dengan Masukan Artinya Sudah Dibuat Sudah Sudah Baik Begitu Tinggal Nanti Pelengkap Pelengkap Yang Kemarin Subutnya Dari Mana Kemudian Dituliskan Mungkin Citasinya Dan Sebagainya Nanti Bisa Dilengkapi Kembali Pak Budi Dan Bersama Dengan Teman-teman Di Domneto Savio Baik Terima kasih Ba' Baik Terima kasih Buder Anton Dan Dimotivasi Kita Semua Bagaimana Kita Bisa Menjadi Is The Best Seperti Domenico Savio Bisa Unggul Dalam Segala Hal Di Prestasinya Dan Sebagainya Jadi Ini Sekaligus Untuk Bukan Pamer Tidak Tapi Ini Menjadi Penyemangat Untuk Kita Semua Saya Juga Terpikir Terbesit Bicaranya Supaya Bisa Menjadi Lebih Baik Seperti Sekolah Bapak Ibu Ini Menjadi Salah Ajak Kita Untuk Saling Sharing Kemudian Bapak Ibu Menjaringkan Apa Yang Ada Di Sekolah Kita Akan Bergerak Bersama Sehingga Menjadi Kekasan Kita Masing Apa Yang Kita Dapat Dari Sekolah Lain Itu Bisa Kita Adopsi Sesuai Dengan Kondisi Sekolah Kita Masing Masing Baik Terima Kasih Budar Anton Dan Pak Budi Sekali Lagi Baik Kita Lanjutkan Budar Bapak Dari Perwakilan Platen Ini Nanti Ada Hal Pasti Menarik Pak Arizanto Ada Babon Angkem Ada Angringan Ada Yang Lain Ada Bate Dan Sebagainya Pasti Akan Banyak Menginspirasi Lebih Dalam Lagi Apa Yang Nanti Akan Disampaikan Pak Arizanto Dan Teman-teman Kemahin Sudah Banyak Hal Yang Bisa Kita Ambil Nah Hari Ini Kita Akan Mendengarkan Kembali Sharing Dari Pak Arizanto Dan Tim Berkait Dengan Mas Akademi Yang Sudah Dibuat Oleh Pak Arizanto Dan Teman-teman Monggo Pak Arizanto Waktu Saya Persilahkan Bers Terima kasih.